You and your colleagues in FM also show unparalleled ability to deliver bold and sustainable transformation in your association. Akhirnya AFF buka suara juga, tapi kok malah ngomong gini. Benar-benar gak tau malu? Di luar rugaan Presiden AFF, puji Indonesia setinggi langit usai piala AFF U19 tahun 2022. Presiden Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Kielf Samet memuji Indonesia setinggi langit usai sukses menjadi tuan rumah piala AFF U19 tahun 2022. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan Usai mendampingi Presiden AFF menutup piala AFF U19 tahun 2022. Alhamdulillah diberikan apresiasi oleh Presiden AFF, Presiden Laos, Vice Presiden Malaysia bahwa Indonesia menjadi tuan rumah yang baik. Ucap Iryawan Usai laka final piala AFF U19 tahun 2022. Jumat 15 Juli 2022. Mulai dari kendaraan keamanan hotel, makanan, supporter Malaysia kami jaga. Kami memang berkomitmen agar penyelenggaraan sukses, kata Iryawan menambahkan. Gelaran piala AFF U19 tahun 2022 telah selesai digelar di Indonesia. Turnamen Sepak Bola ASEAN ini digelar mulai 2 Juli dan berakhir pada Jumat 15 Juli 2022. Turnamen ini diikuti total 11 negara anggota AFF dengan pertandingan digelar dalam 2 venue, yaitu Stadion Patriot Chandrabahga. BKC dan Stadion Madya, Senayan Timnas Malaysia U19, belas sukses keluar sebagai juara. Tahun ini Usai mengalahkan Laos 2-0 di pertandingan final piala AFF U19 tahun 2022 yang berlangsung di Stadion Patriot Chandrabahga. BKC, Jumat 15 Juli 2022. Sementara Indonesia selaku tuan, rumah harus terhenti di fase grup Usai finis di peringkat ketiga grup A. Kami telah berikan yang terbaik penyelenggaraan dan permainan apapun hasil tim kami, ucap Ilyawan. Dasar Presiden AFF gak tau malu. Bukannya mendiskualifiasi Thailand dan Vietnam, malah belagak puji Indonesia setinggi langit. Takut kali ya kalau Indonesia beneran keluar dari AFF dan gabung ke AFF. Dasar. Terima kasih telah menonton!